Assalamu'alaikum, kembali lagi di channel Riston Studio. Kali ini saya akan membandingkan dua mic yang sungguhnya harganya terpau jauh ya, tapi kualitasnya bisa diatur mendekati lah ya, yaitu mic Achtron MC001 dan mic Poya BY-M1. Bagaimana hasilnya? Nah, tonton videonya sampai akhir, jangan skip agar kalian tidak salah paham. Perlu diketahui bahwa mic Achtron MC001 ini adalah mic yang cocok untuk digunakan cover lagu ya, teman-teman. Sedangkan mic Boya BY-M1 ini adalah mic yang biasa digunakan untuk presenter atau wawancara. Dari segmennya pun ini jauh berbeda, tapi dari kualitas bisa kita tandingkan, teman-teman. Kita coba kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan media mixer, yaitu mixer asli K1-4 ya, untuk membandingkan kedua mic ini. Ini yang saya gunakan adalah suara dari mic Achtron MC001 ya, biar adil settingannya kita samakan dulu. Cek 1, oke di sini akan saya samakan settingannya. Jadi pada line 1, yaitu saya hubungkan dengan mic Achtron MC001 dan line 2 saya hubungkan dengan mic Boya. Nah, kalian bisa mengetahui dari koneksinya, kalau mic Boya itu menggunakan cek 3,5, sedangkan Achtron menggunakan XLR 3 pin, teman-teman ya. Settingannya saya samakan, posisi G-nya saya kasih pada posisi jam 12, kemudian Equalizer-nya, Hight-nya saya kasih pada posisi jam 12, kemudian Middle-nya saya kasih posisi jam 12, Low-nya juga posisi jam 12. Volumenya saya samakan pada posisi 10 disable. Oke, teman-teman, ini sudah sama akan tetapi kedua mic ini masih nyala ya, atau masih bisa digunakan semuanya. Artinya masih tersambung, teman-teman. Oke, akan kita coba satu persatu. Kita mulai dari mic Achtron MC001. Coba kita, sekarang kita kecilkan volume untuk LEN2-nya, biar kedengaran menu suara dari mic Achtron-nya. Dari mic Achtron. Nah, cek satu, cek. Ini adalah suara dari mic Achtron MC001. Ini adalah suara dari mic Achtron MC001. Nah, sekarang bagaimana suara dari Boya BY-M1. Sekarang kita balik ya, yang LEN1 kita nolkan, LEN2 kita kasih ke 10 disable. Cek satu, cek, cek, cek. Cek, ini adalah suara dari mic Boya. Pasti, cek, pasti hasilnya sangat jauh dengan mic Achtron tadi ya, teman-teman. Kalau kita sebandingkan memang hasilnya jauh, teman-teman. Tapi kalau kita setting, tapi kalau kita setting ulang, nah hasilnya bisa sebanding, teman-teman. Coba kita setting ulang. Kalau dari hasil face-to-face, hasilnya memang enggak sebanding. Tapi kalau kita setting ulang, hasilnya akan lebih baik. Kita coba, volumenya kita naikkan, sehingga hampir maksimal. Nah, ini hasilnya. Kemudian gain-nya kita taruh di posisi jam 3. Kemudian height-nya saya tambah pada posisi jam 3. Middlenya juga saya kasih posisi jam 3. Nah, ini low-nya saya kasih posisi jam 1. Nah, oke teman-teman. Ini adalah suara dari Boya BIM-1. Nah, ini adalah suara dari Boya BIM-1 ya. Yang sudah saya setting equalizer-nya dan saya tambahin gain-nya. Kalau saya, kalau kita tandingkan secara face-to-face tadi, pasti kalah ini ya, Boya BIM-1-nya pasti kalah. Karena peruntukannya pun beda, teman-teman ya. Jadi, hasilnya seperti ini. Boya BIM-1 ini cocoknya enggak usah pakai mixer, teman-teman. Langsung colok ke HP dan langsung kita mainkan, bikin konten. Tapi kalau Alktron, Alktron MC-001 ini adalah mic yang digunakan untuk cover lagu dan recording yang lebih profesional. Bahkan kemarin saya tandingkan antara mic Boya dan BIM-800 pun hasilnya masih bagus Boya ya, teman-teman. Nah, untuk saat ini saya tandingkan antara Alktron ini dan Boya BIM-1. Nah, Boya BIM-1 ini saya tandingkan. Hasilnya kalau kita setting itu hasilnya bisa sama-sama bagus. Bahkan mirip ya, teman-teman. Tadi saya setting-setting, settingannya pas, suaranya lho. Saya review kok suaranya mirip. Nah, langsung saja saya bikin video ini untuk share ke kalian agar kalian tahu. Untuk informasi saja bahwa Boya BIM-1 ini harganya sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000. Tapi Alktron MC-001 ini harganya di kisaran Rp800.000 sampai Rp900.000. Nah, dari harganya sudah bisa diketahui bahwa Alktron ini adalah mic untuk yang menginginkan hasil atau kualitas suara yang lebih profesional daripada menggunakan Boya dan menggunakan Tuftware BIM-800. Oke, sekian review saya. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Kalau kalian baru mampir ke channel saya, channel saya ini membahas tentang audio YouTube ya, audio atau recording seputar YouTube dan seputar YouTube itu sendiri. Tetap di Riston Studio dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.